Hai, selamat datang di video hari ini hari ini aku mau bikin beauty haul sebelumnya aku belum pernah bikin beauty haul versi video aku biasanya bikin versi blog post atau instagram feed aja dan buat kalian yang belum tau belum follow instagram aku atau blog aku dari bulan januari 2019 itu aku memang jadi sering banget bikin beauty haul dan rasanya malah jadi kayak kewajiban buat aku bikin beauty haul makanya di tahun 2019 itu aku dari bulan januari sampai desember full selalu bikin beauty haul artinya setiap bulan aku punya pengeluaran untuk skin care, makeup, hair care dan body care, nah untuk tahun 2020 sendiri, i decided to turn it down a bit karena aku kok ngerasanya jadi kayak konsumtif banget kalau tahun lalu ngerasanya kayak itu jadi sesuatu kewajiban, tahun ini aku mau nyantai aja gitu loh, kalau bulan itu gak ada konten beauty haul yang gak masalah i don't have to buy everything every month, jadi sekarang aku bikin beauty haul berdasarkan jumlah produknya kalau misalnya jumlah produknya udah ya cukup banyak, udah jadiin konten beauty haul, i will do it tapi kalau misalnya gak, ya ya sudah oke sebelum materinya mulai ilang aku bakal langsung masuk aja produk belanjaan bulan ini, bukan bulan ini periode ini ada 7 item dan aku bakal sebutin ngacak aja, in a particular order so let's just jump right into it jadi produk pertama ini kayaknya kalian udah lihat juga di video sebelumnya karena dia udah make appearance di video aku waktu aku bikin morning skincare routine yang baru yaitu inner through awakening cleansing gel ini aku beli karena waktu itu lagi diskon harganya itu sekitar 120 ribu terus di salah satu online shop di Jogja itu ada yang diskon jadi 100 ribuan aja aku udah lama ngincer inner through ini dari pertama aku tau produknya dari Glow Necessities karena dia formulasinya itu gentle dan I'm a sucker for gentle cleanser jadi aku mau coba variasi yang lain selain simple, makanya aku mau cobain sabun mukanya inner through ini sebenernya untuk ukuran 100ml dia sebenernya mungkin a little bit on the pricey side cuman aku gak tau juga sih nanti bakal aku pake sampe awet berapa lama if you guys wanna know the updates about this product you can definitely follow me on instagram or my blog aku juga suka karena warnanya tuh biru, lucu banget kan blue is my favorite color and it's like teal blue terus berikutnya habis sabun muka inner through aku sempet ke Guardian buat beli Garnier yang pink ini ini sebetulnya not really my favorite dulu aku suka banget sama yang oil infused yang kuning tapi sejak aku mencoba untuk beralih ke gentle products aku lagi di masa-masa idealis nih pokoknya semua produk bisa mungkin gentle gitu walaupun sebetulnya it's kind of impossible karena kadang tetep aja ada hasilat dalam diri ini buat beli sesuatu gak ngeliat formulanya dulu gak liat formulanya gentle apa enggak but it's a good effort ini juga sebetulnya aku berubah ke Garnier yang pink gara-gara aku ngeliat glow necessities menurut mereka ini jauh lebih oke di kulit dibandingkan micellar water Garnier lainnya makanya abis itu aku ganti oil infused jadi yang pink aja sebenernya i think it's not removing as much makeup as the oil infused one cuman karena tuh aku double cleansing dengan oil based cleanser juga jadi menurutku ini gak masalah aku biasanya ngebersihin makeup tuh cuman abis 2 kapas 1 sampe 2 kapas aja abis itu aku lanjut pake oil based cleanser karena dia sendiri juga untuk makeup waterproof gitu sebetulnya not really strong tapi ya ya sudah lah gitu at least oil based cleanser aku gak bekerja terlalu keras juga gitu karena layer pertamanya udah diapus sama si Garnier pink ini dulu nah the next thing ini udah masuk ke produk-produk yang berkotak sebetulnya ini produk udah aku pake semua udah aku buka semua but i still keep their boxes dan khusus untuk video ini aku masukin mereka ke kotaknya lagi and i do fake unboxing jadi yang pertama itu aku punya mizu air light this is their loose powder aku beli ini karena aku keracun sama salah satu model aku di instagram namanya mbak mon oh my god it's really hard to open jadi dia itu punya klaim untuk menyamarkan pori-pori dan kalo misalnya kita ada fine lines atau kerutan gitu it will not set into those lines and i'm really really intrigued karena aku punya pori-pori yang gede banget dan aku juga punya fine lines di sekitar mulut aku terus di bawah mata itu gampang creasing so i really wanna see if it fits into my but anyway kemasan dalamnya tuh lucu banget i don't know if you can see it or not nih kemasan dalamnya tuh lucu banget kan kayak pola gitu it's really beautiful aku jadi gak mau buka kotaknya ini kemasannya kayak gini ini warnanya tuh cuma satu translucent dan dia gak akan ngubah warna kulit jadi harusnya cocok buat semua sinis kulit aku gak tau dia bakal bikin abu-abu di warna kulit tertentu apa enggak di aku sih dia gak bikin abu-abu harganya tuh cukup murah walaupun dia ukurannya kecil sih ini cuma 20 gram harganya waktu itu aku dapet pas lagi diskon 90 ribuan aslinya tuh sekitar 100 ribu kalo gak salah gak nyampe 110 kok it's really affordable berikutnya adalah first cleanser yang aku beli ini dari local brand and i'm really proud of it karena akhirnya aku bisa menemukan first cleanser dari brand lokal bukan brand luar lagi yup aku beli cleansing balmnya dear me neon 30 seconds melt away balm ini aku udah buka udah pake sekali karena waktu itu penasaran kan seperti apa rasanya karena sebetulnya cleansing balm aku yang banila itu belum habis jadi aku mau habisin itu dulu baru bener-bener beralih ke cleansing balm dear me ini tapi at least aku udah coba sekali karena aku penasaran kan orangnya it looks just like this jadi dia tuh ada tutupannya keliatan gak terus ada tempat buat naro spatula nya gitu disini terus kalo udah dibuka kayak gini isinya tuh full sampe ke atas gitu baunya tuh enak banget ini yang varian peach by the way smells like candy it's really really delicious ini harganya berapa ya sekitar 149-150 ribu berarti kita buletin aja tapi aku belinya pas lagi diskon cleansing balm ini tuh aku liat sering banget diskon dari pertama launching dan paling murah tuh diskonnya sampe 100 ribu aja sih belum sampe di bawah 100 ribu but i think it's really worth it for you to try karena ya ini kan dari local brand juga we can support our local brand dan kapan lagi punya cleansing balm dari local brand i think this is the first one that i've seen i don't know though correct me if i'm wrong nah item berikutnya ini gak ada boxnya dan aku sebelumnya belinya pre-love karena harga aslinya tuh lagi gak di dalam budget aku jadi aku memang sengaja cari yang pre-love aja ini adalah tadaaaah SNP Peptionic Toner ini produk barunya SNP dia keluar bareng sama serum dan moisturizer nya juga dan ini tuh sempet heboh banget di twitter karena kemasannya yang cantik banget terus aku tuh pengen beli awalnya sampe tuh memang dia kayak ada gelembung-gelembungnya gitu tapi pas setelah beberapa hari sampe di tempatku ini gelembungnya ilang dan dia jadi kayak toner biasa aja looks just like this tonernya tuh teksturnya menurutku hampir mirip clear agak viscus gitu tapi gak bener-bener sekental clear sih dia tetep bisa meluncur dengan gampangnya di tangan dan ada rasa coolingnya gitu this feels really nice oh my god aku paling seneng pake toner ini kalo misalnya kulit aku dalam keadaan lembab atau setengah basah gitu karena di dalam toner ini humectan nya banyak banget jadi kadang tuh kalo kulitnya dalam keadaan kering justru bisa bikin mukaku kerasa lebih kering itulah kenapa aku pakenya dalam keadaan lembab supaya dia gak narik air dari kulit aku tapi dari air yang tersisa di muka aku baunya enak banget baunya kayak aloe vera sih sebetulnya dan rose gak tau deh i'm not good at describing smell oh iya aku beli toner itu harganya 100 ribu karena pre-love tapi harga aslinya tuh sekitar 160 ribuan which is actually a pretty good deal karena isinya tuh 320 mili dan you can't find a toner with that much product in it toner aku paling banyak tuh 180 mili dan 320 mili tuh it's going to last for a really really long time nah produk selanjutnya ini adalah produk yang aku baru beli beberapa waktu lalu beberapa hari lalu yaitu Pond's Age Miracle Whip ini tuh aku liat dari instagramnya Kak Amal aka Dazzle the one and only Dazzle dan aku kan udah mulai pake retinol tuh sejak Desember 2019 and adding retinol to my skincare routine was the best decision that i made in 2019 dan aku jadi penasaran sebetulnya ada gak ya retinol drugstore yang bisa as good seperti for skin sake karena krim retinol for skin sake ini sebetulnya kan dari segi harga not really affordable harganya di atas 200 ribu dan buat aku harga di atas 200 ribu itu sudah termasuk mahal jadi aku determine to find a product that is cheaper tapi juga bagus nah ini aku liat di instagramnya Kak Amal dia suka banget sama moisturizer ini ini moisturizer yang juga ada retinolnya so if you don't have a solid basic skincare atau kalian masih struggling untuk reapply sunscreen dan bahkan pake sunscreen di rumah masih sering gak pake sunscreen masih belum menemukan sunscreen atau produk basic skincare yang pas i don't recommend you try this karena retinol tuh menurut aku step paling nanti-nanti lah dalam skincare like if you don't really need it you don't need it kalo memang belum butuh memang belum perlu you can surely skip on this ini aku udah pake dan menurut aku dari segi texture this is really really lightweight untuk orang yang kulitnya oily seperti aku dia sangatlah aman gak bikin muka kerasa sumuh atau berat tapi walaupun dia lightweight dia tetep rasanya melembabkan jadi sebagai moisturizer dia juga tetep enak dan walaupun ada retinolnya dia gak bikin aku kering gak bikin aku breakout oh iya disini juga ada niacinabitnya so it's really good to help brighten your complexion but still if you don't have a solid basic skincare don't try this okay nanti ajalah produk terakhir dari beauty haul aku ini baru banget nyampe kemaren dan udah aku coba juga kemaren adalah the bed box ini the bed box velvet volume ini aku beli karena keracunan sama mutual aku di twitter ayas ini adalah masker rambut aku sebetulnya kalo ngomongin hair care tuh bukan tipe orang yang pay law of attention kayak hair care aku tuh paling terbengkala diantara semuanya diantara muka, badan dia yang paling gak diurus cuman aku penasaran aja karena you know what gak ada salahnya nyoba this one dia lagi diskon pas tanggal 5 Mei kemarin and so i bought it harganya tuh 200 ribu it's pretty pricey for a hair mask aku gak tau apakah harga semua hair mask itu sama aku belinya pas lagi diskon harganya jadi 120 ribu aja baunya enak sih bau-bau spa mahal yang di bali dan wanginya tuh kuat banget waktu udah di apply di rambut ini hari ini aku udah pake hair masknya semalem dan ini hasilnya di pagi hari which is very good i don't know what i'm expecting from this but we'll see sebenernya aku bang harap dia bisa ngasih volume ke rambut aku sih karena namanya kan velvet volume soalnya rambut aku tuh jatuh banget dan lemes bahkan mbak mbak di dalam tuh suka ngira aku tuh smoothing padahal gak this is my natural hair rambut aku tuh tipe yang susah banget tahan kalo dicatok jadi kalo dicatok sebentar aja tuh mungkin setengah jam udah balik lagi gitu loh rambutnya jadi lurus lagi makanya aku berharap selain dia bisa merubah sifat rambut aku yang seperti itu juga bisa at least menambahkan volume karena tuh rasanya tipis terus jatuh banget there's no volume in my hair so that's all my beauty haul itu semua produk yang aku beli di bulan April dan sampe hari ini there not a lot kalo dibandingin sama bulan-bulan sebelumnya kadang tuh sebulan aku bisa sampe pernah sampe sejuta ngabisin buat skincare dan makeup doang i'm not really proud of it makanya untuk tahun ini aku berusaha untuk just stick it on a notch untuk lebih cel aja belanjanya tapi sebetulnya semua barang ini tuh memang udah ada di wishlist gitu loh so i have a list of products that i want to try and i want to buy dan aku gak terlalu ngejar diskon sebetulnya karena aku tetep nabungnya tuh supaya aku bisa beli produk-produk dalam wishlist aku dalam keadaan harga normal mereka gitu loh jadi gak diskon sekalipun i can still buy them so yeah i hope you enjoy today's video thank you for hanging out with me oh iya kalo misalnya kalian mau tau today's eye look is inspired by Revlon's palette aku pake yang Enigma ini lucu banget paletnya aku dapet dari Female Daily Network warnanya kayak gini she's really really pretty aku belum punya palette eyeshadow yang warnanya ungu gitu loh dan sebetulnya gak terlalu heboh sih pigmentasinya but good enough wah lumayan kok dan eyelinerku hari ini gak terlalu bagus sebetulnya so thank you for watching and see you on my next video